Rahasia kunci wasiat jilid 22 Benar Siao Toa Ko Jan Bok Hang Chiu Chau Liyong merupakan manusia-manusia cilik yang berhati kejit lengas dan banyak akal mereka paling suka melakukan serangan bokongan terhadap jago-jago golongan pekto dan melakukan perbuatan-perbuatan pengecut mereka suka bersahabat dan mengikat tali persaudaraan dengan Toa Ko Aku rasa dibalik kesemuanya ini masih tersembunyi maksud-maksud lain. Aai sebenarnya Toa Ko tak boleh Siao To ikut campur tapi persoalan ini menyangkutnya keselamatan Toa Ko harap Toa Ko banyak berhati-hati, lebih baik Toa Ko jangan ceritakan peristiwa yang terjadi malam ini kepada mereka berdua, sehingga tidak sampai menimbulkan rasa curiga mereka terhadap dirimu, sambung Tukiu. Belum sempat Siao Ling membuka suara, Seng Prat sudah berebut bicara lagi. Agaknya pada beberapa hari ini dalam dunia Kang Ou sedang terjadi gelombang besar hanya saja disebabkan perhatian Siao Te tercurahkan semua untuk menguntik dan menyelidiki Lan Giok Tong dengan harapan bisa mendapatkan jejak nonagak maka terhadap persoalan lain tidak begitu kami perhatikan. Sekarang juga kami akan pergi melakukan penyelidikan setelah ada kabar baru datang kembali untuk kasih kabar kepada Toa Ko. Bagaimana? Apakah antara Lan Giok Tong dengan Nci Gak Ku tersangkut suatu hubungan tertentu selah Siao Ling dengan hati cemas? Hingga detik ini belum berhasil kami dapatkan tanda-tanda, maka Siao Te berdua tidak berani berbicara sembarangan, jawab Tukiu dengan serius. Harap Toa Ko suka bersabar beberapa hari. Sesudah ada kabar tentu kami laporkan kepada Toa Ko, ia merandek sejenak untuk tukar napas setelah itu sambungnya lebih lanjut. Lan Giok Tong menyaruh dengan menggunakan nama besar Toa Ko baru berjalan satu tahunan lamanya, tapi sudah cukup menggemparkan seluruh dunia persilatan. Asal usul lornak ini masih penuh diliputi kemisteriusan, masih merupakan tanda tanya besar buat kita. Dalam soal jurus pedangnya betul-betul keji, telengas dan dasyat. Selama beberapa waktu ini Siao Te belum pernah melihat dia orang bergebrak melawan musuhnya melampaui dua jurus, begitu cabut pedang menyerang pihak lawan apabila bukan mati tentu terluka parah. Toa Ko di lain waktu apabila berjumpa dengan Nona di tepi sungai sebelah sana, maaf tak cepat lama menemani Toa Ko serta Jieko juga, tubuhnya berputar lalu meloncat satu tombak ke muka kemudian dalam dua tiga kali loncatan saja telah lenyap dibalik kegelapan. Sebelum berjumpa dengan Toa Ko Siao Te sekalian hanya pusatkan semua perhatian untuk menyelidiki dan mencari tahu jejak Nona gak kata Seng Pat sambil tertawa. Tapi mulai saat ini, Siao Te pun harus ikut memperhatikan juga semua gerak-gerik serta situasi dalam dunia persilatan kini Toa Ko bergaul dengan manusia-manusia ganas. Harap dalam setiap gerakan suka berhati-hati, Siao Te pun mohon diri terlebih dulu, eeei, tunggu sebentar di kemudian hari secara bagaimana kita saling berjumpa lagi. Bila kami ada urusan penting sudah tentu bisa datang mencari Toa Ko sendiri untuk sampaikan berita sedangkan bila Toa Ko yang ada urusan kau boleh tinggalkan kod rahasia untuk memberi petunjuk kepada kami, Sisi poa emas ini pun lantas memberitahukan kod rahasia mereka kepada diri Siao Ling. Orang ini benar-benar sangat teliti habis memberitahukan kod rahasia ia masih belum juga merasa berlega hati sembari berpaling menuding ruangan sebelah timur sambungnya, Setelah dalam dunia persilatan terjadi suatu perubahan besar kemungkinan besar kita bersaudara susah untuk mengadakan hubungan atau mungkin karena sulitnya persoalan Siao Te tak ada kesempatan untuk menemui Toa Ko maka Toa Ko boleh mencari laporan Siao Te sekalian dari dalam sebuah peti mati yang ada di dalam ruangan tersebut, Menghadap ke arah selatan tapi Toa Ko pun harus tahu kera hubungan macam begini merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya pada hari-hari biasa jangan sekali-kali digunakan Toa Ko baik. Baiklah kau berjaga diri, sesudah menjurak ia putar badan dan berlalu. Sembari memandang lenyapnya bayangan sengpet dalam hatinya Siao Ling merasa yang dilontarkan kedua orang itu berulang kali kepada Siao Ling mulai merasakan hatinya bimbang dan ragu. Teringat situasi waktu tempo dulu Chiu Chow Leong sekalian memaksa ia angkat bersaudara dirasakan situasinya kurang beres apalagi setelah terjebak dalam lingkaran setan mereka. Tapi kini nasi sudah menjadi bubur menyesal pun telah terlambat asalkan mulai saat ini bertindak lebih hati-hati mungkin keadaannya akan jauh lebih baik kan. Setelah pikiran itu berkelebat lewat ia mulai merasa pengetahuannya agak mendadak kemajuan ia menungak dan menghembuskan napas panjang lalu berjalan meninggalkan kuil bobrok itu kembali ke perkampungan Pek Hoa Sam Ceng. Malam semakin kelam angin dingin berhembus sepui-sepui selama perjalanan Siao Ling berlari cepat, menanti hampir tiba di perkampungan Pek Hoa Sam Ceng ia baru perlambat langkah kakinya. Mendadak tampak sesosok bayangan hitam laksana sambaran kilat berkelebat lenyap dibalik kegelapan. Melihat munculnya sesosok bayangan manusia di sekitar tempat tersebut, Siao Ling merasakan hatinya rada bergerak. Siapakah orang itu pikirnya? Di tengah malam buta melakukan perjalanan dengan gugup bahkan tidak memilih jalan besar. Arah tujuan pun agaknya perkampungan Pek Hoa Sam Ceng. Aku harus cegah dan awasi perbuatannya, bayangan hitam yang muncul secara mendadak tadi kini telah berada kurang lebih lima kaki di depan Siao Ling bahkan gerakan tubuhnya sebat dan lincah, dalam sekali kelebatan telah lenyap di tempat kegelapan. Hatinya jadi ragu-ragu. Mendadak dari belakang tubuhnya kembali berkumandang suara drapan kuda yang memecahkan kesunyian di tengah malam buta. Ia menoleh sesosok bayangan kuda bagaikan sambaran kilat menerjang datang. Oh oh, sungguh cepat larinya kuda ini, diam-diam pemuda si Siao memuji. Pikiran tadi baru saja berkelebat lewat kuda jempolan tadi sudah berada di depan mata. Seorang lelaki berpakaian singsat warna hitam duduk di atas pelana dengan tegap dan angkernya. Belum sempat Siao Ling melihat jelas siapakah orang itu, orang yang ada di atas kuda telah keburu mementak terlebih dahulu. Siapa seret? Sebuah serangan cambuk yang keras meluncur datang dengan dasyatnya. Melihat dirinya diserang Siao Ling jadi naik pitam, pikirnya, kurang ajar orang ini benar-benar sangat gegabah. Sebelum tahu pihak lawan musuh atau kawan langsung melancarkan serangan cambuk sedasyatnya, aku harus kasih sedikit ajaran kepadanya. Tangan kiri diayun ke samping balas mencengkeram datangnya serangan cambuk dari orang itu. Kepandaian silat yang dimiliki si manusia berbaju hitam ternyata lumayan juga. Pergelangan tangan kanannya disendat cambuk tadi secara tiba-tiba ditarik kembali. Larinya kuda jempolan tersebut sungguh mengejutkan sekali ketika orang tadi menarik kembali serangan cambuknya kuda tunggangannya itu sudah lari dua tombak menggagalkan Siao Ling di belakang. Pemuda si Siao yang tidak ada angin tiada hujan kena diserang orang hawa gusar segera memuncak. Hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh tubuh siap menggunakan ilmu meringankan tubuhnya melakukan pengejaran. Siapanya namendada kuda tersebut berputar kalangan kemudian meluncur datang lagi dengan tidak kalah cepatnya, cambuk panjang sekali lagi menyambar datang. Kali ini Siao Ling sudah bikin persiapan, tidak memberi kesempatan orang itu menarik kembali cambuknya tangan kanan dibalik keluar, dengan jurus poh imci seng atau memecah awan memetik bintang kelima jarinya merapat dan tahu-tahu cambuk tersebut sudah kena dicekal olehnya. Gerakan Siao King yang cepat dan tepat pada sasarannya ini membuat si orang berbaju hitam yang ada di atas pelana kuda merasa terperanjatia mendengus dingin. Lepas tangan cahaya hitam berkilat dengan membawa desiran tajam membabat pergelangan kanan Siao Ling. Serangan yang dilancarkan orang ini amat cepat babatan pedangnya teriak Siao Ling dalam hati dengan perasaan terperanjat. Tangan kanan menyentak ke bawah menarik cambuk tersebut makin mengencang, tangan kiri dengan jurus lansyang ansong atau harum semerbak sebar meluas, kelima jarinya separuh menekuk separuh menyentil membabat uratna di orang itu. Agaknya si orang berbaju hitam yang ada di atas kuda tahu dialihai, walaupun tidak sampai menjerit tertahan ilmu golok jalan darah lanho ahuhia tangannya sudah melepaskan seng cambuk diikuti badannya meloncat turun dari pelana. Kaki kanan Siao Ling diangkat merebut posisi Tiongkong menerjang terus ke muka, tangan kiri laksana sambaran petir membabatkan empat buah serangan ke arah seluruh tubuh pihak lawan. Ilmu pukulan kita Lian Huan Santin Chiang Hoat dari Lem Ihkong merupakan ilmu silat terdasyat dalam bulim, kecepatan menyerang, keruatan perubahan susah diikuti dengan pandangan mata. Keempat buah serangan itu memaksasi orang berbaju hitam kena terdesak dan beruntun mundur empat depa ke belakang. Sewaktu orang berbaju hitam itu meloncat turun dari punggung kudanya pedang panjang sudah disilangkan di depan dada siap melancarkan serangan. Siapanya na gerakan Siao Ling jauh lebih cepat sekali meloncat empat buah serangan sudah meluncur keluar merebut posisi di atas angin. Dan si orang berbaju hitam itu kontan saja kena terdesak bukan saja tiada bertenaga untuk melancarkan serangan balasan bahkan untuk menangkis pun tidak sanggup. Tapi bagaimanapun ilmu silat yang dimiliki tidak lemah. Menanti keempat buah serangan Siao Ling sudah lewat dan situasi ia mengendor ia segera melancarkan serangan balasan. Pedang panjang bergerak gencar cahaya tajam menyebar keempat penjuru teteran pedang menciptakan bunga-bunga pedang mengurung seluruh tubuh pemuda itu memaksa Siao Ling terdesak mundur dua langkah ke belakang. Hawa gusar dalam dada Siao Ling makin memuncak. Kurang ajar pikirnya di hati. Aku tidak saling mengenal dengan orang itu, tiada pula dendam sakit hati tapi serangannya sangat keji dan ganas. Aku harus kasih sedikit ajaran kepadanya ketika ia siap melancarkan serangan gencar, mendadak suara bentakan yang sangat dikenal berkumandang datang. Hei, kalian cepat berhenti, kalian berhenti, orang sendiri kita semua orang sendiri. Sesosok bayangan manusia dengan cepatnya berlari mendekat. Pertama-tama si orang berbaju hitam itu meloncat mundur dulu ke belakang seraya tarik kembali pedangnya dan berdiri serius. Tidak mengetahui kehadiran paman kedua, Siao Tit mohon maaf sebesar-besarnya, sembari menjura penuh rasa hormat. Siao Ling pun berpaling, dilihatnya orang itu memakai baju perlenteh, sikapnya jumawa sekali. Orang itu bukan lain adalah Jie Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng Chiu Chau Liyong adanya. Kelihatan Chiu Chau Liyong sembari ulapkan tangannya ia tersenyum. Saudara ini adalah Siao Sam Shok Mu, cepat beri hormat kepadanya, dengan termangu-mangu si orang berbaju hitam itu memandang Siao Ling lama sekali ia baru menjura. Siao Titan Xiong Chang menghunjuk untuk paman Siao Sam Shok, dengan tajam diperhatikannya orang itu Siao Ling temukan Teng Xiong Chang berusia 24-5 tahunan, wajahnya hitam pekat bagaikan pantat kuali tapi memancarkan sinar cemerlang. Matanya bulat besar dengan mulut yang lebar, sepasang alisnya hitam lagi tebal, tampangnya benar keren. Usia orang ini lebih besar beberapa tahun dari usia Siao Ling kini ia memberi hormat kepadanya dengan begitu hormat bahkan memanggil dirinya dengan sebutan paman Siao Sam Shok dalam hati Siao Ling merasa sangat tidak enak. Buru-buru ia memberi hormat. Tidak, tidak berani Tan Heng, tua muda ada urutannya tingkatan kedudukan ini tidak boleh dikacau balaukan sampai kau tidak usah sungkan-sungkan lagi teriak Chiu Chau Liyong cepat. Tan Xiong Chang dengan membelalakan sepasang matanya yang bulat besar memperhatikan Siao Ling terus-menerus tidak berkedip. Akhirnya Siao Ling mendahem pelan. Tan Hiantit tidak perlu banyak hormat lagi serunya. Chiu Chau Liyong pun tersenyum. Tan Hiantit adalah murid kesayangan To'ako yang dikirim keluar perbatasan pada dua tahun berselang malam ini baru untuk pertama kali balik ke perkampungan. Tidak aneh kalau ia tahu akan diri Sam T yang sudah angkat saudara dengan kita semua. Kesalahan-kesalahan ini mohon Sam T jangan pikirkan dalam hati, tindak tanduk Siao T sendiri yang kasar dan berangasan hal ini tak dapat menyalahkan Tan Hiantit. Siao T tidak mengenal paman Sam Shok semua dosa Siao T terlah menerima hukaman kembali, Tan Xiong Chang menjura. Merah padam sele lembar pipi Siao Ling. Sudah, sudahlah, kesalahan terletak di kedua belah pihak, tidak usah kita ungkap lagi persoalan ini. Pepatah ada mengatakan siapa yang tidak tahu ia tidak salah, Hiantit pun tidak perlu menyesal lagi, sambung Chiu Chau Liyong dengan cepat seraya tertawa. Kepandayan silat paman Siao Sam Shokmu luar biasa sekali. Di kemudian hari kau harus banyak minta petunjuk darinya, Jieko kau tidak usah meninggi-ninggikan Siao T lagi. Kepandayan silat yang dimiliki Tan Hiantit tidak berada di bawah kepandayan Siao T, semuanya adalah orang sendiri, Sam T tak usah terlalu merendahkan diri lagi, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan kepada Tan Xiong Chang kemudian tambahnya. Setelah Hiantit memperoleh penghargaan dari suhumu perjalananmu keluar perbatasan tentu berhasil peroleh hasil yang gilang-gemilang bukan soal ini sih bisa dikatakan. Beruntung tidak kehilangan nyawa, ia merandek sejenak, lalu ujarnya lagi, bagaimana dengan keadaan luka suhuku Hiantit tak usah khawatir keadaan gurumu lagi, kata Chiu Chau Liyong sambil tertawa. Bukan saja luka suhumu telah sembuh bahkan ilmu sakti Hiat Im Sin Kang yang belum juga berhasil dilatih setelah berjuang mati-matian selama puluhan tahun. Mengambil kesempatan ini telah berhasil mencapai puncak kesempurnaan bahkan beberapa macam ilmu silat yang mahalihai pun berhasil disempurnakan semua. Ditambah lagi adanya Paman Xiao Sam Shokmu yang menggabungkan ciri serta keberhasilan Tan Hiantit dengan tugasmu di luar perbatasan tanda perintah Kiem Hoa Ling dari perkampungan Pek Hoa San Cheng. Dan kita segera akan merajai seluruh bulim, sejak suhu menutup diri untuk menyembuhkan lukanya, maka dari itu semua urusan dalam perkampungan dipikul Paman Jie Shok seorang. Selama beberapa tahun ini Paman tentu amat menderita sekali bukan na'ah boleh dihitung semuanya aman tentram tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun. Tan Siong Chang mendungak dan perhatikan sejenak keadaan cuaca lalu ujarnya, Xiao Teh harus kembali ke perkampungan terlebih dulu untuk melaporkan hasil tugasku selama perjalanannya keluar perbatasan. Paman berdua silahkan berangkat ke belakang. Maaf Xiao Teh harus berlalu dulu, gurumu sedang menjamu tamu terhormat di atas loteng Wang Hoa Lo, karena tidak berhasil menemukan samte di mana-mana. Dari kampung telah dikirim delapan belas orang jagoan dengan memencarkan diri untuk mencari jejaknya, tidak disangka ternyata kalian paman dan keponakan sedang bergerak sendiri di sini, ia merandek sejenak lalu tertawa tergelak dan sambungnya, samte karena to aku tidak berhasil temukan dirimu dan tidak ingin pula menyalahi dirimu dan tidak pula menyalahi tamu terhormat. Sekarang perjamuan sudah dimulai mari kita cepat-cepat pulang, dengan membawa Xiao Ling mereka lari balik ke dalam perkampungan. Jago-jago dari mana yang telah datang bisik pemuda si Xiao Liri. Tidak disangka mereka dapat perlakuan baik dari to aku dan dijamu di atas loteng Wang Hoa Lo, sampai waktunya to aku akan perkenalkan tamu-tamunya kepada diri samte. Tidak apa gunanya kau gelisah tidak karuan ayo kita percepat dikit larinya, tiga sosok bayangan manusia bagaikan kilat menyambar meluncur di tengah jalan raya yang lurus dan lebar. Walaupun Tan Xiong Chang telah bergebrak beberapa jurus dengan Xiao Ling dan merasakan kepandainya tidak lemah, tapi melihat usianya yang amat muda dalam hati merasa rada tidak puas. Diam-diam pikirnya di hati, suhu memang rada keterlaluan bila ingin mengundang orang untuk menggabungkan diri seharusnya mencari seseorang yang berusia rada lanjut. Orang ini berusia sangat muda bila suruh aku menghormati dirinya sebagai seorang angkatan tua dan melayani dirinya, sebagai paman benar-benar hatiku tidak puas, karena mangkelnya menumpuk dalam dada dan susah disalurkan keluar ia ada maksud mengalahkan Xiao Ling dalam hal ilmu meringankan tubuh sehingga rada mangkel tadi bisa agak berkurang. Ia lantas meninggalkan kudanya berlari kencang dalam sekejap metu ia sudah melampaui Chiu Chau Liong serta Xiao Ling. Chiu Chau Liong adalah seorang manusia sudah tentu ia pun tahu maksud hati Tan Xiong Chang segera dilepasnya cekalan tangan Xiao Ling seraya berseru lirih, sampai mari kita berjalan lebih cepat, dengan sekuat ia meluncur ke depan cepat bagaikan tiupan angin taupan. Ilmu meringankan tubuh Xiao Ling memperoleh didikan langsung dari Liu Xianqi dan si Liu Xiaqi ini merupakan jago bulim nomor wahid, tiada duanya dalam soal ilmu meringankan tubuh. Kendhati begitu Xiao Ling tidak ingin terlalu menonjolkan diri ia selalu mengejar dari belakang Chiu Chau Liong. Demikianlah masing-masing pihak dengan tetap menjaga posisi satu dipa di belakang pihak lain laksana sambaran kilat meluncur ke arah perkampungan Pek Hoa San Cheng. Perjalanan ini tidak lebih dari lima li melakukan dengan kecepatan tinggi tidak selang beberapa waktu mereka bertiga telah tiba di perkampungan tersebut. Mendadak Tan Xiong Chang menarik kembali hawa murninya dan berhenti diam-diam ia atur pernafasan lalu berpaling ke belakang. Dilihatnya Chiu Chau Liong dan Xiao Ling berdiri sejajar dengan jarak tidak lebih dari dua dipa di belakangnya. Air muka Chiu Chau Liong merah padam bagaikan kebanyakan minum air kata-kata bahkan secara lapat-lapat kedengaran napasnya memburu. Sebaliknya Xiao Ling tetap tenang seperti belum pernah terjadi sesuatu peristiwa apapun, hatinya merasa sangat terperanjat. Kelihatannya aku dengan paman Chiu Chie Shok walaupun sudah berlari dengan sepenuh tenaga paman Xiao Sam Shok cuma mengejar seenaknya saja, pikirnya di hati. Untung sekali perjalanan ini amat pendek dan susah ditentukan siapa menang siapa kalah bila perjalanan yang harus dilalui sangat jauh. Bukankah melukis harimau jadinya anjing dan mencari malu sendiri tidak terasa lagi rasa kagumnya terhadap Xiao Ling bertambah menebal Chiu Chau Liong yang sudah bagaimana dasyatnya kepandaian silat yang dimiliki Xiao Ling sudah pikirkan hal ini dalam hati, ia tersenyum. Perjalanan Hiantit selama dua tahun keluar perbatasan membuat tiolmu meringankan tubuhmu memperoleh kemajuan yang pesat selamat. Karena Xiao Tit ada maksud buru-buru menghadap suhu guna menceritakan kisahku selama bertugas di luar perbatasan maka Xiao Te harus berlari duluan harapan paman berdua jangan menyalahkan diriku. Haa, 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 melihat kepandaian silat Hiantit memperoleh kemajuan pesat kami sebagai pamannya untuk bergirang hati pun tidak sempat mana mungkin menyalahkan dirimu lagi. Pertama-tama si Chung Chu keluar dari perkampungan Pek Hoa San Cheng melangkah dulu ke atas loteng Wang Hoa Loo. Puncak teratas dari loteng Wang Hoa Loo terang benderang oleh cahaya lampu secara lapat-lapat kedengaran juga suara gelak tertawa yang riang gembira. Ciu Cao Liong memasuki pintu loteng di paling depan di susul Xiao Ling sedang Tan Hong Chang mengalah dengan berjalan paling akhir. Suasana dalam pintu loteng Amatangker para penjaga keamanan dengan senjata terhunus berdiri dan berjaga-jaga di sekeliling tempat itu, penjagaan sangat ketat sekali. Melihat hal ini diam-diam Xiao Ling berpikir kelihatannya tamu yang berkunjung datang mempunyai asal usul yang tidak rendah, mereka bertiga langsung naik ke loteng tingkat ke-13. Waktu itu perjamuan sudah dimulai empat orang dayang cantik berdiri dua di kanan dan dua di kiri di tengah meja perjamuan duduk seorang perempuan cantik berbaju putih bersih dengan ukiran bunga emas di depan dadanya. Orang kedua berusia 40 tahunan dengan jubah biru langit serta jenggot hitam terurai sepanjang perut wajahnya merah padam bagaikan bocah. Xiao Ling merasa wajah orang ini sangat dikenal olehnya seperti di suatu tempat ia pernah berjumpa dengan dirinya. Sinar matu berputar tiba-tiba ia temukan sebuah peti emas yang luasnya ada dua depa tinggi tiga depa terletak di sisi kakinya suatu ingatan dengan cepat berkelebat lewat. Ah 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 benar, bukankah orang ini adalah ibun hantu si majikan rumah pesanggerahan siang yang pengyang berkedudukan di kresidenan cipak orang yang duduk di kursi paling tengah adalah Jan Bok Hang? Buru-buru Chiu Chow Ling maju dua langkah ke muka, seraya menjura serunya, Toa Ko Xiao Te telah berhasil menemukan samte perlahan-lahan Jan Bok Hang berpaling memandang sekejap ke arah Xiao Ling kemudian sembari menepuk kursi di sisinya ia manggut. Mari, kau kemarilah duduk di sini, nada maupun peri kelakuannya menunjukkan keseriusan serta penuh kewai bawaan tidak terasa lagi Xiao Ling maju mendekat dan duduk di sisinya. Chiu Chow Ling sendiri ke bagian duduk di kursi yang terbawah. Tecu menghunjuk hormat buat suhu ketika itulah Tan Hong Chang berlutut memberi hormat. Oh, kau sudah pulang, bagaimana hasil perjalananmu keluar perbatasan itu beruntung tidak sampai memalukan nama besar suhu dan kacaukan urusan, HMMM. Aku sudah tahu, sekarang kau boleh turun dari loteng dan beristirahat, dengan penuh rasa hormatan Hong Chang mengundurkan diri hingga mencapai mulut loteng kemudian menjura. Tecu mohon diri putar badan, lantas turun loteng. Setelah lelaki tadi berlalu, Jan Bok Hang baru menuding si perempuan cantik berbaju putih dan bersulamkan sekuntum bunga emas di dadanya itu. Dialah Kiem Hoa Hujien yang datang jauh dari daerah Xiao Chiang, sampai cepat hormati secawan arak kepadanya, Xiao Ling segera angkat cawan araknya. Xiao Te Xiao Ling, mohon banyak petunjuk dari Hujien sekali teguk ia habiskan isi cawan. Wajah Kiem Hoa Hujien penuh dihiasi dengan senyuman manis. Telah lama ku dengar di daratan Tionggoan banyak terdapat pemuda-pemuda ganteng. Setelah perjumpaanku dengan kau malam ini aku berani percaya bila berita tersebut ternyata benar-benar terbukti, pergelangannya berputar menerima cawan arak yang ada di hadapannya lalu sekali teguk menghabiskan isinya. Saudara Chai Hei yang paling kecil walaupun dalam hal ilmu silat berhasil memperoleh kemajuan yang sangat pesat, tetapi pengalamannya masih cetek di kemudian hari masih mengharapkan Hujien suka banyak memberi petunjuk tentang kepandayan daerah Biao Chiang. Kepadanya seru Jan Bok Hang menimbrung. Sepasang bijama Tukiem Hoa Hujien berkedip-kedip dengan gerak-gerik penuh kegenitan dan tertawa. Bila adikmu ini punya minat sudah tentu aku suka menurunkan ilmu silatku kepadanya, walaupun ucapan tersebut ditujukan kepada Jan Bok Hang tapi sepasang matanya memperhatikan terus seluruh tubuh Xiao Ling. Oh-oh sungguh besar benar lagaknya, diam-diam pikir pemuda si Xiao dalam hatinya, ucapan tadi pun tidak lebih hanya kata-kata sopan belaka, Apakah kau kira aku Xiao Ling benar-benar suka belajar ilmu silat darimu? Ah-ah-ah kalau begitu Chai He harus mewakili samte untuk mengucapkan terima kasih kepada Hujien seru Jan Bok Hang. Kembali, sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke arah Ihbun Hantu. Lanjutnya saudara ini adalah majikan rumah pesanggerahan Ihbun Hantu Sian Seng. Sekali lagi Xiao Ling berdiri sembari menjura. Telah lama ku kagumi nama besar Sian Seng ini hari kita bisa berjumpa sungguh merupakan rejeki buat diriku, Ihbun Hantu angkat cawanya lantas tertawa. Xiao Ling terjunkan diri dalam bulim tidak sampai setahun lamanya tapi nama besarmu sudah menggeserkan seluruh dunia persilatan setelah perjumpaan kita malam ini Aku pun benar-benar merasa kagum, walaupun sewaktu berada di Gunung Butong Tempo dulu ia pernah berjumpa dengan Xiao Ling, tapi Xiao Ling yang dulu hanya merupakan seorang bocah cilik penuh penyakitan, lain dan jauh berbeda dengan Xiao Ling sekarang tidak aneh hanya bayangan maupun dalam benaknya. Ak'a'ah Ihbun Heng untuk membantah ucapannya. Sedang pemuda Xiao Sendiri pun tahu persoalan yang sudah dijelaskan ini kendati dibantah pun percuma saja, oleh sebab itu setelah mendengar Jan Bok Hang mewakili dia untuk menjawab ia sendiri pun membungkam dalam seribu bahasa. Perlahan-lahan Ihbun Hantu meletakkan kembali cawan araknya di atas meja. Kepandaian silat Jen Heng telah mencapai kesempurnaan, katanya lambat-lambat. Kiem Ho Ahu Jin pun jauh-jauh dari daerah Biao Chi yang telah datang kemari, ini berarti waktu yang dinantikan telah matang. Entah apa rencana selanjutnya dari Jen Heng walaupun Xiao Teh telah memperoleh beberapa macam kera, tapi hingga kini belum berani kulaksanakan, kedatangan kalian berdua sangat kebetulan sekali, Xiao Teh justru kepingin mendengarkan pendapat kalian yang tinggi, aku tinggal jauh di daerah Xiao Chang kata Kiem Ho Ahu Jin perlahan. Terhadap situasi dalam bulim terutama daratan Tionggoan tidak begitu paham, biarlah ku dengarkan saja pendapat kalian berdua, beberapa waktu ini Ibun Heng telah menjelajahi pegunungan maupun daerah utara serta selatan. Secara diam-diam beberapa kali menyelidiki situasi bulim aku rasa tentunya di hatimu sudah punya perhitungan yang masak bukan rahm dari semua partai maupun perguruan besar yang ada di bulim saat ini kecuali Bu Ye To Tiang dari Butong Pei, lainnya masih berada dalam dunia impian, beberapa kali Ibun Sian Seng mengunjungi Butong Pei San, apakah kau belum berhasil menaklukan Bu Ye To Tiang agar suka berpaling kepada kita timbrung Kiem Ho Ahu Jin. Kendati sehidung kerbau tua itu ada beberapa kali bicara dengan diriku, tapi selama ini masih belum ada minat untuk berpaling dan bekerja sama dengan kita. Setiap kali aku bicarakan soal sesungguhnya ia pura-pura yang lain, si Yau Te tidak ingin maksud pembicaraanku terlalu banyak yang diketahui olehnya maka dari itu walaupun beberapa kali kita jumpa urusan belum juga berhasil, si Bu Ye Hidung Kerbau itu menganggap dirinya sebagai jago nomor wahid dari perguruan golongan lurus, sudah tentu ia tak berakal suka bekerja sama dengan kita, seru Jan Bok Hang menyelah. Ibun Hantu tersenyum. Tentang soal ini Jin Hang harap berlega hati di dalam satu bulan mendatang. Aku duga ia pasti akan datang ke perkampungan Pek Hoa San Ceng kita untuk mohon bantuan, mohon bantuan teriak Jan Bok Hang tercengang. Sedikit pun tidak salah mohon bantuan sewaktu beberapa hari berselang ketika si Yau Te berjumpa kembali dengan Bu Ye To Tiang, secara diam-diam aku telah melepaskan hadiah dari Kien Hoa Hujien. Racun ganas itu walaupun bekerja sangat lambat tapi lihainya luar biasa kecuali obat pemusnah menunggal dari Hujien sendiri tak berakal ada obat lain yang bisa memusnahkan. Oleh sebab itu berani juga di dalam satu bulan mendatang ia pasti datang untuk minta bantuan, Jan Bok Hang tertawa hambar. Selama hidup Bu Ye terlalu memandang tinggi diri sendiri aku rasa ia jauh lebih suka mati keracunan daripada datang minta bantuan dari kita orang perkampungan Pek Hoa San Ceng, tiba-tiba Kiem Hoa Hujien menimbrung dari samping. Kecuali seluruh tubuh Bu Ye To Tiang terbuat dari besi baja yang tidak takut menderita siksaan serta sakit yang luar biasa bila ia masih terdiri dari darah dan daging maka ia pasti tak akan kuat nahan siksaan dari gigitan ular emas, wajahnya masih penuh dihiasi senyuman hanya saja sikapnya jauh lebih dingin dan menyeramkan sepasang matanya yang genit penuh daya rangsang melototi Ih Bun Hantu tak berkedip. Ih Bun Heng apakah Bu Ye To Tiang sudah tahu bila ingin minta bantuan cukup datang ke perkampungan Pek Hoa San Ceng? Soal ini Hujien boleh berlega hati sebelum Chai He meninggalkan gunung Butong San, secara diam-diam sudah ku beribisikan kepada Bu Ye To Tiang, apakah kau kasih disikat bahwa secara diam-diam kau telah melepaskan ular emas? Ku potong kiem Hoa Hujien tiba-tiba Ih Bun Hantu tersenyum. Sekalipun Chai He bodoh juga tak berani ambil tindakan sebodoh ini aku hanya berkata cuaca serta hawa udara beberapa hari ini kurang bagus Kemungkinan besar badan bisa terserang penyakit aneh, sekarna untuk sementara Chai He berdiam di perkampungan Pek Hoa San Ceng Bila Tu Heng merasa kurang enak tiada halangan boleh kirim orang untuk mendatangi perkampungan Pek Hoa San Ceng, mungkin waktu itu sehidung kerbau sudah merasakan atau mungkin ia benar-benar masih belum tahu Sewaktu aku berpamit mohon diri ia masih menghantar aku keluar dari kamarnya tapi tidak mengucapkan sesuatu, kiem Hoa Hujien termenung dan berpikir sejenak kemudian ia pun ikut bertanya. Sejak kau lepaskan ular emas untuk membokong Bu Ye To Tiang hingga ini hari sudah ada berapa lama? Bila ini hari pun ikut dihitung maka sudah ada tujuh hari lamanya entahulah remasmu itu kapan baru mulai bekerja? Bila dihitung seharusnya sudah mulai bekerja, jawab kiem Hoa Hujien setelah berpikir sejenak. Sekalipun tenaga kuakang yang ia miliki sangat lihai dan dua hari sebelumnya masih bisa bertahan Tapi kemarin dulu seharusnya ia sudah roboh dan bila urusan ini cepat diketahui ini hari sudah ada orang yang datang kemari, ia merandek dan tiba-tiba tertawa tambahnya jika tiga hari kemudian belum ada juga orang yang datang kemari, maka terpaksa kita harus hurungkan niat untuk bekerja sama dengan pihak Butong Pei. Maksud Hujien seru Jan Bok Hang, waktu itu Partai Butong Pei sedang sibuk membereskan jenazah dari Chiang Bunjien mereka sudah tentu tiada niat sama sekali untuk mencampuri urusan bulim, diam-diam Jan Bok Hang merasa sangat terperanjat. Pikirnya sebelum persoalan ini dilaksanakan jikalau harus mengorbankan dulu nyawa Bu Ye To Tiang kemungkinan besar akan membangkitkan rasa gusar dari anak murid Butong Pei dan merusak semua rencana, yang telah disusun, dalam hati ia berpikir demikian, mulutnya tetap tersenyum ramah. Walaupun sudah lama Chai Hei mendengar akan kelihayan ilmu kepandayan daerah Biao Chiang, tapi belum jelas ku ketahui sampai di manakah kelihayan tersebut, Kiem Hoan Hujien sama sekali tidak kelihatan marah atau mengambek. Sinar matanya berputar lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah seseorang memiliki kepandayan silat yang tinggi, kadangkala sifat ingin menang susah dilepaskan dalam hati naluri nyejab padahal jika harus mencari kemenangan dengan andalkan ilmu silat yang sungguh-sungguh sering harus membuang banyak tenaga dan waktu. Bukankah hal ini terlalu tidak berharga? Ia ngomong ke kanan ngomong ke kiri, yang dibicarakan cuma kata-kata kosong entah apa maksudnya diam-diam pikir Xiaoling dalam hati. Ia mulai menaruh curiga terhadap mereka, karena secara lapat-lapat didengarnya beberapa orang itu sedang membicarakan dan merundingkan sesuatu persoalan besar dan Bu Ye To O Tiang sebagai tokoh pembicaraan menanti didengarnya orang-orang itu hendak mencelakai si To O Su Tua ini ia baru terperanjat. Mendadak terdengar suara bentakan keras segera lapat-lapat berkumandang datang agaknya di atas loteng tingkat ketiga telah terjadi suatu peristiwa besar. Mendadak Jan Bok Hang angkat cawan dan tertawa. Pendapat yang tinggi dari Hu Jien benar-benar sangat mengagumkan Samte tidak lama berkelana dalam bulim pengetahuannya masih sangat cetek. Harap Hu Jien suka banyak memberi petunjuk kepadanya, karena ini sangat menguntungkan baginya. Kiem Ho Ah Hu Jien tersenyum, ia menggerakkan pergelangan mengangkat cawan arak lalu diangsurkan ke hadapan Xiao Ling. Mendapat penghormatan terpaksa Xiao Ling angkat cawan juga demikianlah mereka bertiga saling mengeringkan secawan arak. Beberapa orang ini pada bergurau dan minum arak dengan sikap yang tenang terhadap bentakan-bentakan keras yang bergema datang secara lapat-lapat sama sekali tidak ambil peduli. Kembali beberapa waktu lewat sudah mendadai Bun Hantu berkata, Jan Heng orang itu sudah berhasil menerobos ke atas loteng tingkat ketujuh ini berarti dia bukan manusia sembarangan, Jan Bok Hang Manggut lantas berpaling. JT coba kau turun menengok bila yang datang utusan dari Butong Pei ajaklah ia kemari. Ciu Cao Ling segera letakkan cawan ke meja dan berlalu turun dari loteng, tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah balik kembali ke ruangan teratas dengan memimpin seorang Toh Su gagah dan keren. Jan Bok Hang berpaling ia segera mengenali kembali siapakah orang itu kendati orang tadi sudah banyak berubah dan jenggot hitam panjang terurai mencapai dada. Kiranya ia bukan lain adalah Im Yang Chu anak murid Butong Pei yang sudah terkenal di seluruh dunia persilatan. Im Yang Chu adalah seorang jago bulim yang amat terkenal sekali. Jan Bok Hang tidak ingin kehilangan pamannya buru-buru ia bangun meninggalkan tempat duduknya. A-a-a-aku kira siapa yang datang kiranya Im Yang Toheng, maaf karena tidak tahu akan kedatanganmu sehingga Cai Ha tidak jauh-jauh menyambut, Jan Bok Hang bangun menyahut Xiaoling sebagai majikampun ikut bangun berdiri dan mengikuti dari belakang. Sedang ih Bun Hantu yang memang sudah kenal lama dengan Im Yang Chu tidak ingin memperlihatkan sikapnya, karena itu ia bangun menyambut. Kini hanya Kiem Ho Ahu Jien seorang yang tetap tinggal di kursinya. Ia pura-pura tidak melihat. Tampak Im Yang Chu maju dua langkah ke muka lalu menjurah kepada Jan Bok Hang, Sejenak perpisahan sepuluh tahun sudah lewat dengan cepatnya kegagahan Jan Chung Chu masih tetap utuh seperti sedia kalah Kiong Hie. Kiong Hie, melihat wajahnya keren wajah tenang sedikit pun tidak menunjukkan perubahan apapun kendati baru saja mengalami pertarungan sengit, di dalam hati Jan Bok Hang merasa sangat kagum. Mendengar perkataan itu ia tertawa tergelak. Saudara ini adalah Im Yang Toheng dari Butong Pi yang nama besarnya telah terkenal di seluruh jagad Samte. Cepat maju menghunjuk hormat buru-buru Siaw Ling maju ke depan memberi hormat. Chai He Siaw Ling menghunjuk hormat buat Toh Tiang, harap Toh Tiang suka banyak memberi petunjuk, pada mulanya Im Yang Chu agak tertegun kemudian dengan cepat balas menjurah. Oh oh oh, kiranya Siaw Kong Chu pun ada di sini. Hampir-hampir Pinto tidak mengenali kembali, mendadak ia berpaling dan ulurkan tangannya ke muka, serunya sambil tersenyum, Ih Bun Si Chu benar-benar ada di sini, kalau begitu Chiang Bun Su Heng Pinto ada ketolongan, sembari berbicara ia keluarkan tangannya ke muka, menurut dunia Kang Ou maka ini berarti ia ada maksud mengadu tenaga Kueokang. Ih Bun Hantu merasa sedikit ada di luar dugaan melihat sikap Toh Osu tersebut pikirnya, apakah sehidung kerbaut tua ini sedikit senting sehingga mau cari gara-gara, sudah tentu ia tak berakal jerik untuk menyambut tantangan tersebut, tangannya kontan diulur menyambut tangsuran tangan lawan. Sewaktu tempo dulu aku mengunjungi Gunung Butong kalian. Kebetulan Toh Oti yang sedang pesiar keluar katanya seraya tertawa tergelak. Di tengah pembicaraan itu telapak tangan kedua belah pihak sudah saling mencekal dengan eratnya, telapak tangan Im Biyang Chu panas bagaikan bara, tenaga Kueokangnya benar-benar sangat luar biasa. Meskipun begitu Ih Bun Hantu masih bisa mempertahankan diri. Agaknya Im Biyang Chu merasa sudah cukup sampai di sini ia tarik kembali tenaga Kueokang dan tepuk-tepuk pundak orang si ibu tadi. Chiang Bun Su Heng Pintu merasa amat kagum terhadap si Chu ia berpesan kepada Pintu agar secara baik-baik minta petunjuk dari si Chu. Jan Bok Hang mempersilahkan tamunya sambil duduk sedang pikirannya diam-diam berputar. Sungguh aneh sekali, baik nada ucapan maupun tindak tanduk si Toh Ozu tua ini sangat bertentangan dengan keadaan biasanya apakah ia sedang menggunakan akal licik? Setelah semua orang ambil tempat duduk si Kong Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng baru menuding ke arah Kiem Hoa Hujian. Saudara ini adalah seorang jago aneh dari daerah Biao Chiang. Kiem Hoa Hujian entah kenalkan Toh Oti yang dengan dirinya, Im Yang Chu silahkan tangannya di depan dada untuk memberi hormat seraya jawabnya, tempo dulu pinti tiada berjodoh untuk berjumpa, tapi nama besar Hujian sudah lama pintu dengar, Kiem Hoa Hujian tertawa hambar. Bila didengar ucapan Toh Oti yang semula, apakah kesehatan Chiang Bun Jien kalian rada terganggu dugaan Hujian sedikit pun tidak salah secara mendadak Chiang Bun Jien kami telah terserang oleh semacam penyakit aneh, berbagai macam obat susah menyembuhkan. Karena teringatih Bun Sian Seng pernah berkata bila ada urusan suruh datang ke perkampungan Pek Hoa San Cheng untuk mohon bantuan dan kesehatan Chiang Bun Jien pintu sangat kritis, maka dengan memeranikan diri pintu datang mengganggu, haaa 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 walaupun Cai Hai pandai melihat hawa udara dan mengetahui sedikit banyak tentang nasib manusia, Sungguh sayang tak ku punya kepandayan untuk menyembuhkan penyakit apalagi soal tusuk jarum ataupun obat-obatan seru Ibun Hantu seraya tertawa tergelak. Cuma Toti yang boleh berlega hati, dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng dari Jen Chung Chu ini seringkali dikunjungi jago lihai kesehatan Bu Ye Toti yang tanggungkan saja di tangan aku Ibun Hantu, mendengar perkataan tersebut Im Yang Chu segera menjura. Ibun Si Chu suka turun tangan membantu Pinto merasa sangat berterima kasih sekali, Toti yang tiba-tiba Kiem Hoa Hujien menyela diiringi suara tertawa dinginnya yang menusuk telinga. Kedatanganmu kemari kecuali mohon bantuan obat, apakah tidak ada urusan lainnya lagi sebelum kedatangan Pinto kemari memang pernah Pinto tanyakan soal ini kepada Chiang Bun Suheng kami, dan apa pesan Suhengmu itu tanya Ibun Hantu cepat. Im Yang Chu termenung sejenak, lalu menggeleng. Tidak ada. Suheng hanya berkata bila obat yang di mana diberi, sudah tentu amat bagus sekali, bila tidak berhasil mendapatkan obat tersebut. Semua orang melihat ia ragu-ragu untuk berbicara, kontan dibuat melengak semua. HMM bila obat tersebut tidak berhasil didapatkan Jenge Kiem Hoa Hujien mendengus. Bila obat tersebut tidak berhasil kuperoleh dengan cuma-cuma, maka terpaksa kita harus gunakan sistem saling tukar-menukar. Oh, dari partai Butong Pei kalian masih punya barang pusaka apa sehingga bisa digunakan untuk menukar nyawa seseorang air muka Im Yang Chu berubah sangat serius. Ia melirik dulu Jan Bok Hang lantasi Bun Hantu dan akhirnya Kiem Hoa Hujien. Sudah tentu benda itu merupakan benda yang nilainya melebih satu kota, tapi Pin Chow harus mendapat keterangan secara bagaimana menolong Chiang Bun Hantu kami lolos dari kematian, Kiem Hoa Hujien tertawa dingin tiada hentinya. Asalkan pusaka tersebut bernilai melebih sebuah kota, dan benar-benar cukup untuk ditukar dengan demikian Bu Ye Toti yang sudah tentu kami bisa kasih obat untuk menyembuhkan luka Chiang Bun Hujienmu. Tapi bila barang pusaka itu tak bernilai, terpaksa hanya dua jalan untuk kau pilih sendiri, apa saja caramu itu. Pertama, perguruanmu harus digabungkan dengan perkampungan Pek Hoa San Cheng kami lalu semua orang harus tunduk di bawah komando Jen Chung Chu, dan kera kedua, kau segera kembali ke Gunung Butong San untuk mempersiapkan urusan terakhir dari Chiang Bun Hujien kalian. Air muka Im Yang Chu berubah hebat, agaknya ia siap mengumbar hawa amarahnya. Tapi dengan cepat golakan tersebut berhasil ditindak. Apakah tidak ada jalan yang ketiga tanyanya hambar? Toheng kau tidak usah gelisah dulu berundinglah secara perlahan-lahan akhirnya kau bakal peroleh jalan keluar yang paling bagus si Burih Bun Hujien perlahan. Kiem Hoa Hujien tertawa dingin tiada hentinya. Heee heee heee, kau tanyakan jalan ketiga? Ada akan ku tengok dulu berapakah nilainya barang berharga yang Tohoti yang bawa itu, mendadak ia menyingkap pakaiannya. Merogoh ke dalam saku dan mengambil keluar sebuah kotak berwarna kuning tawar lalu tangan di Ayun melemparkan kotak tadi ke depan pintu sehingga hancur berantakan. Tindakannya ini berada di luar dugaan semua orang bukan saja Im Yang Chu jadi kebingungan dibuatnya bahkan Jen Bok Hang serta Ih Bun Hantu pun pada dibuat kebingungan setengah mati. Mereka cuma bisa duduk saling bertukar pandangan. Ketika sinar mati semua orang dialihkan ke arah mana jatuhnya kotak tadi tiba-tiba air mukanya pada berubah hatinya merasa amat begetar. Kiranya dari pecahan kotak warna kuning tadi muncul delapan ekor laba-laba warna hitam pekat dan berlari menyebar keempat penjuru, dalam sekejap mati seluruh pintu masuk yang ada hanya satu-satunya itu sudah dipenuhi dengan sarang laba-laba yang tebal dan besar. Di bawah sorotan cahaya lampu, tampak oleh semua orang dari atas jaring laba-laba tersebut memancarkan cahaya kehijau-hijauan yang sangat menyeramkan. Delapan ekor laba-laba dengan berdiri di sekitar sarang tersebut siap berjaga-jaga diri. Kiem Hoa Hujian angkat tangannya yang putih halus bagaikan salju untuk membereskan rambutnya yang terurai ke bawah. Setelah mengenali laba-laba hitam ini adalah binatang beracun yang sangat menakutkan seharusnya tahu juga bukan cahaya hijau yang dipancarkan dari jaring laba-laba tersebut bukan barang sembelarangan jangan dikata tergigit oleh binatang tersebut. Cukup tertempel oleh jaringan laba-laba itu pun sudah bisa menyebabkan kematian yang sangat mengerikan. Dengan penuh kebanggaan ia tertawa cekikikan setelah merandek beberapa waktu sambungnya, jago-jago bulim di deretan Tionggoan kebanyakan mengetahui perempuan-perempuan dari daerah Biau Chiang paling pandai melepaskan racun keji. Tapi mereka tidak tahu kecuali melepaskan racun keji kami masih bisa pula menggunakan beratus-ratus macam racun lainnya, sekalipun jaringan laba-laba itu sangat beracun, aku rasa belum tentu bisa melukai orang tiba-tiba siauling menyela dari samping. Bila ucapan tersebut diutarakan orang lain Kiem Hoa Hujien pasti naik pitam dan mencak. Tapi lain halnya bila perkataan itu diucapkan oleh siauling. Bukan saja Kiem Hoa Hujien tidak menjadi gusar bahkan ia perlihatkan satu senyuman penuh kegenitan, siauling berbicara begitu tentu ada pendapat lain entah apakah pendapatmu yang tinggi itu, sebetulnya janbok hang ada maksud menegur siauling jangan banyak bicara. Tetapi setelah melihat Kiem Hoa Hujien sama sekali tidak menunjukkan maksud untuk marah ia pun tidak mencegah lagi. Sekalipun laba-laba itu sangat beracun tapi gerak-gerik mereka amat lamban mana mungkin bisa pergi mengejar manusia kata siauling penuh keseriusan. Sedangkan mengenai sarang laba-laba itu semakin tidak berbahaya lagi beberapa helai surat lendir yang menciptakan sebuah jaring lemas cukup terkena angin atau hujam pun sudah hancur, mana mungkin bisa menahan sebuah serangan kuakang seorang jagoan Kiem Hoa Hujien tak dapat menahan rasa geli di hatinya lagi ia tertawa cekikikan. Sungguh bagus pertanyaanmu ini. Tidak malu kau bisa berpikir sedemikian cermatnya, cuma sayang laba-laba beracun yang dihasilkan di daerah Biao Chiang ini bukan saja amat beracun bahkan daya hidupnya sangat luar biasa, sekalipun gerak-geriknya lamban sedikit tapi setelah mereka berhasil membentuk sarang laba-labanya, maka keadaannya lain lagi, jikalau saudara cilik tidak percaya bagaimana kalau kau coba mengirim satu pukulan menghajar jaringan tersebut tempo dulu im yang cu pernah melepaskan budi menolong jiwaku, dan bila ku tingjau situasi ini hari, agaknya ia sudah terjerumus ke dalam keadaan yang sangat berbahaya dan kepepet, pikir siauling di dalam hati. Jika aku tidak berusaha untuk menolong dirinya lolos dari kepungan ini mungkin sulit baginya untuk meninggalkan loteng Wang Hoa Eloo dalam keadaan selamat, terdengar waktu itu Jan Boa Hang sedang berseru minta maaf ujarnya, Sam Teku masih muda tak tahu urusan. Bila terlalu banyak menyinggung perasaan hujian masih mengharapkan kasuka memaafkan, sedang mengenai persoalan tersebut, lebih baik hujian lakukan sendiri saja, kiranya watak Jan Boa Hang amat licik dan banyak akal, walaupun ia berhasil mengetahui sarang laba-laba itu sangat berlainan dengan sarang laba-laba biasa, tapi teringat kesempurnaan tenaga Kuo Kang yang dimiliki siauling dan karena takut hantaman pemuda itu hancurkan sarang laba-laba tersebut atau melukai laba-laba hitam sehingga Kiem Hoa Hu Jien kehilangan muka dan dari malu menjadi gulsar, maka ia coba alihkan tugas tersebut kepada orang lain. Ia tahu kendati Kiem Hoa Hu Jien berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kera hidup bangsa Han tetapi ia tetap merupakan seorang kelahiran bangsa Biao yang terkenal kelewat keji sudah tentu bagaimanapun ia mungkin dapat menyamai semua sifat bangsa Han, terutama sekali laba-laba hitam itu merupakan binatang aneh jika kena dilukai oleh siauling bukankah urusan jadi serba tidak enak, siapanya Nakyam Hoa Hu Jien cuma tertawa hambar. Kalau begitu silahkan Jan Toa Kung Chu turun tangan untuk mencoba sendiri bagaimana Jan Bok Hang tertegun mendengar kata itu, tapi reaksinya pun sangat cepat ia segera berpaling ke arah Imbiang Chu. Kita semua adalah kawan searah setujuan bila dalam sekali hantam sarang laba-laba itu tidak hancur kemungkinan besar Imbiang Toa Tiang merasa tidak puas, katanya sembari tertawa. Menurut pendapat Chai Hal lebih baik percobaan ini diserahkan kepada Imbiang Toa Tiang saja sekalipun bagaimana akhirnya semua orang rasanya bisa dibikin puas, orang ini benar-benar berbahaya dan keji ia tidak ingin turun tangan mencoba sendiri sebaliknya ingin mencelakai Imbiang Chu, sepasang biji matukiem Hoa Hu Jien mengerling tajam, ia pun ikut tertawa. Sedikit pun tidak salah biar si Toa Su tua hidung kerbau ini yang mencoba agar ia pun bisa melek matanya, teringat kesehatan Chiang Bun Suhengnya mau tak mau Imbiang Toa Tiang harus menahan rasa dongkol dalam hatinya ia menungak dan melirik sekejap ke arah sarang laba-laba itu kemudian perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya ke atas. Jikalau memang demikian adanya, terpaksa Pinto ikuti saja permintaan kalian tanpa membantah, dengan kerahkan tenaga kuokang mencapai empat bagian telapak tangannya perlahan-lahan diayunkan ke muka segulung hawa serangan yang mahadasyat segera meluncur keluar menghajar sarang laba-laba tadi. Jangan dikata Imbiang Toa Tiang sekalipun semua orang yang ada dalam ruangan pun mempunyai pendapat yang sama yaitu sarang tersebut mana mungkin bisa pertahankan kehancurannya terhadap hantaman angin pukulan sedemikian dahsyat? Siapanya na peristiwa terjadi di luar dugaan semua orang, sewaktu angin pukulan yang dilancarkan Imbiang Toa Tiang menghajar di atas sarang laba-laba hitam yang menyaar di sekeliling sarangnya mendadak memencar keempat penjuru diikuti dari mulutnya menyemburkan serat beracun yang langsung melayang ke tengah udara dan mengikuti arah datangnya angin pukulan tadi menubruk ke arah Imbiang Toa Tiang. Sedangkan sarang laba-laba itu sendiri di bawah hantaman angin pukulan yang sangat keras hanya naik turun tiada hentinya sama sekali tidak mengalami kerusakan barang sedikitpun. Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini bukan saja membuat Imbiang Toa Tiang merasa amat terperanjat, bahkan air muka jenbok hang pun berubah sangat hebat. Kiem Hoa Hujien tertawa terkekeh. Toa Tiang kau harus hati-hati jangan sampai tertempel oleh serat beracun atau tergigit oleh laba-laba itu. Kalau tidak maka keadaan lukamu itu akan jauh lebih parah daripada luka suhengmu sewaktu ia mengucapkan kata-kata itu. Kedelapan laba-laba hitam tersebut sudah makin memperbesar sarang laba-labanya sehingga memenuhi keempat dinding dan mencapai atap ruangan. Gerak-gerik laba-laba hitam tersebut kelihatannya amat lamban, tapi bergerak di atas serat laba-laba tersebut benar-benar luar biasa cepatnya hingga susah diikuti dengan pandangan mata. Tampak serat beracun itu makin lama semakin memanjang dan akhirnya semakin mendekati tubuh Imbiang Chu. Dengan hati kebat kebit Imbiang Toa Tiang segera membalik pergelangan tangan kanannya mencabut keluar pedang yang tersoran pada punggungnya. Jika Hu Jien tidak berusaha menguasai barang-barang beracun ini lagi, maka Pinto takut harus turun tangan melukai mereka, heee, heee, bila Toa Tiang percaya punya kesanggupan untuk melukai mereka. Silahkan turun tangan sepuas hati, sahut Kiem Hoa Hu Jien tertawa hambar. Kalau begitu terpaksa Pinto harus mencoba melihat seekor laba-laba meluncur datang pergelangan kanannya kontan digetarkan, pedang panjang meluncur keluar membabat tubuh binatang berbisa tersebut. Mendadak Jan Bok Hang mengangkat tangan kanannya ke atas segulung hawa pukulan yang mahadasyat meluncur keluar menotok ujung pedang dari Toa Subutong Pei ini. Ujung pedang imbiang Toa Tiang yang hampir mengenai sasarannya mendadak kena diserang hatinya jadi bergetar keras tak kuasa lagi senjata yang ada di tangan kena terhajar turun ke bawah bahkan hampir-hampir terlepas dari genggaman. Terdengar suara Jan Bok Hang yang amat dingin berkumandang datang. Kedatangan Toa Tiang ke perkampungan kami adalah bertujuan menolong jiwa suhengmu ataukah ingin memamerkan kepandaian silatmu kena ditegur oleh Seng Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng ini imbiang Toa Tiang mulai berpikir, Sudah lama dalam dunia persilatan tersiar kabar yang mengatakan kepandaian silat si bayangan berdarah Jan Bok Hang sangat mengejutkan sekali, kelihatannya dugaan itu sedikit pun tidak salah cukup ditinjau dari hawa sentilan tak bersuara tak berwujud yang baru saja ia perlihatkan sudah luar biasa sekali, sekalipun dalam hati ia berpikir demikian di luaran ia menyahut dengan nada dingin. Sentilan Jan Toa Chung Chu yang baru saja dipertontonkan benar-benar luar biasa, Jan Bok Hang tidak menggubris omongan itu, sinar matanya dialihkan ke arah sarang laba-laba yang makin lama semakin melebar dan meluas sehingga mencapai atap ruangan perjamuan tersebut, lama-kelamaan ia tidak tahan juga. Hu Jien cepat kau berusaha untuk menguasai binatang-binatang beracun ini. Jangan sampai membiarkan mereka menodai seluruh ruangan ini dengan jaringan beracun, mendengar Seng Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Cheng meminta bantuannya Kiem Hoa Hu Jien tersenyum penuh kemenangan. Tau Tiang bagaimana kalau kau pun menurut mundur dua langkah ke belakang urusan mati? Hidup seseorang jauh lebih besar. Apa gunanya mencari Satroni dengan beberapa gelintir laba-laba teringat masih suhengnya dalam keadaan kritis, dan kedatangannya kesana hendak minta obat? Im Yang Toa Tiang tidak ingin karena urusan kecil berakibat besar dengan menahan diri terhadap sindiran Ibu Nhatu. Ia mundur juga dua langkah ke belakang. Waktu itu semua perhatian orang-orang yang hadir dalam ruangan rata-rata dipusatkan ke atas laba-laba hitam itu, sedikit pun tidak salah. Setelah Im Yang Toa Tiang mundur dan laba-laba hitam tadi tak berhasil menemukan sasarannya mereka mulai berhenti mengembangkan serat-seratnya guna pembentukan sarang mereka semakin besar. Hu Jien Seru Jan Bok Hang setelah suasana menjadi tenang kembali. Laba-laba beracunmu ini betul-betul membuat kami terbuka matanya, dan membuat kami tahu bila beracun merupakan senjata yang paling dasyat. Cuma dalam perjamuan harus dikotori dengan hadirnya beberapa ekor laba-laba beracun rasanya kurang sedap. Dipandang bagaimana kalau Hu Jien menariknya kembali, hii-hii, penglihatan Toa Chung Chu ternyata jauh lebih tinggi setingkat dari semua orang Puji Kiem Hoa Hu Jien tertawa. Beberapa ekor laba-laba ini bukan saja racunnya ganas bahkan mereka amat pandai. Keji kalau ingin menghancurkan mereka bukanlah terlalu sayang, mendengar perkataan itu seluruh tubuh Jan Bok Hang tergetar sangat keras, pikirnya diam-diam. Wah celaka jaring beracun sudah meremit hampir menutupi seluruh ruangan serta pintu loteng bila tidak dapat ditarik kembali. Bukankah ini berarti semua bakal terkurung di atas loteng? Hati perempuan paling keji kemungkinan besar menggunakan kesempatan ini ia hendak membokong diriku sebagai seorang yang cerdik licik dan banyak akal kendati dalam hatinya sudah timbul rasa curiga tapi air mukanya sama sekali tidak menunjukkan sikap tersebut ia tersenyum. Bagaimana? Apakah laba-laba beracunmu susah ditarik kembali? Bicaranya sih ada dua macam cuma aku bingung enaknya menggunakan care apa yang paling tepat silahkan Hu Jien mengutarakan kedua care tersebut agar aku pun bisa ikut mengetahui dan menambah pengetahuanku. Care pertama adalah menyuruh perksian Jien ku menyikat mereka sampai habis tapi bila berbuat demikian ini berarti sudah menyanyiakan jari payahku selama hampir 10 tahun untuk memusnahkan laba-laba beracun yang demikian bagus. Dan lihainya bukan kahamat sayang sekali apa yang kau maksud sebagai perksian Jien seru Siaw Ling dengan penuh keheranan, Kiem Ho Ahu Jien tertawa cekikikan. Apakah Siaw Heng T ingin menambah pengetahuan musruhnya? Dari dalam saku ia mengambil sebuah kotak pualam yang panjangannya ada satu dipa dengan lebar setengah dipa lantai sambungnya, Di benda tersebut ada di sini Siaw Ling ulur tangannya menerima kotak itu tapi dengan cepat Kiem Ho Ahu Jien sudah menarik kembali tangannya dan menyimpan kembali kotak pualan tersebut. Bukannya aku tidak ingin kasih lihat kepadamu justru karena watak peksian Jien terlalu berangasan Jikalau sampai kau menderita luka bukankah berabeh apakah caramu yang kedua potong janbok hang cepat? Untuk melepaskan gentah masih membutuhkan orang bekerja setelah To'o Tiang ini menggusarkan mereka maka lebih baik To'o Tiang ini suka menghadiahkan beberapa macam benda untuk memberi makan kepada mereka, Barang apa itu Kiem Ho Ahu Jien tersenyum? Lebih baik sebuah lengan atau bila To'o Tiang ini tidak rela sedikit-dikitnya harus potong ketiga jari tangannya, HMM bila pintu tidak mengabulkan permintaanmu itu dengus Im Yang To'o Tiang dingin. Terpaksa aku harus menggunakan jantung atau isi perutmu untuk memberi makan kepada mereka nada ucapan perempuan yang bernama Kiem Ho Ahu Jien ini tajam keji, buas dan sangat mengerikan walaupun begitu kata-kata tadi diutarakan dengan wajah yang masih dihiasi penuh senyuman bagaikan belum terjadi sesuatu apapun. Jan Bok Hang melirik sekejap ke arah Im Yang To'o Tiang. Jauh kemari sebagai tamu. Aku Jan Bok Hang sebagai tuan rumah tidak seharusnya bersikap begitu terhadap tetamunya, biarlah tentang soal ini Chai Hai selesaikan sendiri habis berkata ia lantas bertepuk tangan beberapa kali.